Intro Ya ini kejadian sekitar 3 minggu lalu Minggu pertama mereka ditahan Ini adalah merupakan upaya untuk mediasi Ketika saya ketemu dir, ketemu penyidik Mereka ya upayakan pendekatan kekeluargaan Ini merupakan pendekatan-pendekatan yang kita anggap positif Saya minta izin ke polisinya, memang sempat dilarang Tapi untuk rekaman untuk orang minta maaf doang Akhirnya dibiarkan Tapi begitu saya keluar, ini klien saya, 2 orang Sempat saya intip itu selnya kecil, kayak isolasi lah Aku jenguk kan di bagian luar aja Jadi aku gak diceritain, ini gimana-gimana Tapi memang sempat dipanggil gitu Dipanggil, ya pasti dikasih teguran Enggak sih dipanggil aja, dipanggil, ditegor gitu Selebihnya aku kurang tahu lagi, karena Gali juga gak cerita Kita mau ambil positifnya, saya lihat loh kok Kepala tahanannya mengatakan bahwa Saya cari sensasi dan dianggap merugikan klien saya Ya Bapak yang merugikan Ya kan? Kalau Bapak bijaksana, biarin aja Lu boleh siksa, boleh apa aja klien kita Gak ada masalah gitu Tapi jangan cara-cara seperti ini gitu Kecuali saya merekam asusila Merekam kegiatan Prosedur Yang benar saya belok-belokan Ini tidak ada Murni untuk mendamaikan orang Jadi merekaman itu adalah bukti, tanda bahwa mereka minta maaf Kok jadi orang minta maaf, kok jadi malah dihukum Itu kan terbalik gitu Mungkin pada saat itu, mungkin niatnya baik Tapi kan memang disini juga ada peraturan Kalau tidak boleh membawa handphone kan Akhirnya kan jadi Gali yang dapat teguran itu aja Mereka harusnya lebih bijaksana Jangan dihukum dua kali Besok kita akan laporkan Pak Kepala Tahanan itu Ke Propam dan kepada Kapolri Bahwa mereka tidak manusiawi No comment, no comment Makanya setiap bergerak pakai ini Gitu loh Kalau kita hidup apa adanya Tidak kawai-kawai Kalau saya begitu Maka hidup kita itu akan enak Kalau kita hidup kawai-kawai Pada waktunya akan menjadi bom waktu Akan ketahuan Kita tidak ada langkah ke depan Itu kan kita nunggu Nunggu proses hukum berjalan Tunggu penyidik melaksanakan tugas Kita selesai Kita diam aja Kita tenang-tenang aja Kita gak berbuat apa-apa Disindir sana-sini Disindir sana-sini Dibikin di Instagram aneh-aneh Semuanya kita selesaikan secara hukum aja Nanti kalau nantinya sudah selesai Nanti sudah selesai dijalani Dia minta maaf Silahkan Tapi memang sekarang harus dijalani Jalanin aja dulu Ya besok akan diperiksa saya sebagai saksi Klarifikasinya Mudah-mudahan dalam waktu 10 hari juga bisa ditemukan tersangka dan bisa dilakukan penahanan Ternyata di dalam Instagramnya dia memposting atau menyebarkan video-video Ternyata di dalam Instagramnya dia memposting atau menyebarkan video-video Ya laporan biasa ya Kalau misalnya memang ada seseorang yang merasa dirugikan Dan itu adalah menyangkut pidana Orang berat untuk melaporkan ke pihak kepolisian Dan tentunya pelaporan tersebut juga nanti akan dilakukan penyelidikan Ya disitu Apakah nanti setelah kita kartifikasi ya Nanti pelapurnya kita minta keterangan Kemudian saksi-saksi yang lain Setelah itu semuanya sudah selesai Baru kita gelarkan Apakah laporan itu masuk pidana atau tidak Saya tidak mau bicara itu Saya kalau yuk tanya ke saya pengacara-pengacara top dunia lah Carilah yang kira-kira sesuai dengan kerjaku gitu loh Oke udah deh jangan tanya gitulah Kita itu bukan persoalan-persoalan kita ada Kalau lu punya Instagram posting video Masa lalu ngaku enggak atau hilang handphone itu nomor 2 Itu tugas polisi untuk membuktikan Apakah rekam jejak digitalnya itu Bahwa itu sengaja dihilangkan atau memang alibi yang dibuat Mari lah nanti kita buktikan di pengadilan Nah nantilah hasil audit forensicnya Cyberman itu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih telah menonton!